Halo teman-teman belajar, selamat datang di Teras Belajar Oke, selamat datang teman-teman di Teras Belajar, yeay Boleh dong kasih reaction-nya mungkin Oke deh, nah apa sih itu Teras Belajar Mungkin teman-teman disini juga ada yang baru ya Bergabung bersama kami nanti tenang aja Aku akan memperkenalkan apa itu Teras Belajar Apa itu Pemimpin ID Dan untuk sekarang ini kita Teras Belajar yang ke-13 ini Kita bekerja sama dengan klub buku narasi Ada yang tahu nggak klub buku narasi? Nah nanti mungkin teman-teman boleh cek profilnya At klub buku narasi Di sana kalian akan menemukan informasi-informasi Seputar buku, literasi, dan juga dari influencer-influencer Yang luar biasa juga teman-teman Wah ini banyak yang tahu ya ternyata Wah luar biasa Nah Ada yang tahu nggak tema kita di Teras Belajar ke-13 ini apa? Kita siang ini ingin ngobrol santai aja sih Belajar bareng ya Tema kita di siang hari ini adalah Mencari batas fakta dalam karya fiksi Di sini apakah semuanya suka Ini membaca buku Khususnya mungkin novel ya Atau karya-karya fiksi Dan ternyata kita pengen tahu nih di siang hari ini Kalau buku fiksi itu bukan hanya soal imajinasi loh Ternyata banyak sekali fakta Sejarah maupun hal-hal yang terjadi di dunia Yang akhirnya diangkat oleh para penulis-penulis Untuk membuka corong Mata kita dan juga untuk membuka Bahwa imajinasi dan realitas itu bisa berdampingan gitu teman-teman Oke nah Wah nih banyak banget yang ngasih reaction ya Suka sihir suka sekali Mungkin boleh dikasih tahu dong Jendre atau buku fiksi terakhir Yang kalian Eh buku fiksi terakhir Yang kalian baca itu apa sih teman-teman Romantis Kak Oh ya ini ada yang bilang romantis ya Ya uu-u gitu ya Bikin Oh ada yang juga suka Iya biasanya juga kebaperan Kak Terbawa suasana ya Oke oke mantap Kucinta kepadamu Oke deh Oke mantap banget nih teman-teman Nah sekarang aku mau ngasih tahu Apa sih itu teras belajar Sebenarnya secara singkat nih Teman-teman bisa baca ya Di layar kaca masing-masing Tapi aku mau memberitahu Poin paling krusial Kalau teras belajar itu terinspirasi Dari sosok ibu R.A. Kartini Yang dimana pada saat itu Beliau memanfaatkan teras rumahnya Untuk menyebarkan ilmu Dan disini pemimpin Aidi melihat bahwa Wah ini keren banget Filosofisnya keren banget Kalau ternyata memang teras-teras belajar itu Bisa menjadi tempat untuk kita berdiskusi Untuk berelaborasi Dan bahkan berkolaborasi Tidak hanya ilmu Tetapi juga aktivitas-aktivitas yang baik Maka dari itu akhirnya teras belajar Ingin menjadi tempat bertemu orang-orang Dengan beragam latar belakang Untuk bisa saling berbagi Berdiskusi Dan belajar bersama Nah Habis yang edisi ke-13 Sisi hari ini Tenang aja Kalau nanti akan ada teras belajar ke-14 Dengan tema Build Your Own Startup But how Mungkin disini teman-teman ada yang Sempat kegandrungan Sama Draper Startup ya Dan startup ini kan lagi Happening Dan lagi hangat-hangatnya ya Di kalangan anak muda sekarang Nah boleh banget Kalau teman-teman yang penasaran Dan pengen tahu Boleh daftar Nanti di link yang sudah tercantum disitu Bit.ly Slash Daftar TB14 Begitu Oke dan Aku pengen ngajak teman-teman semua Sebelum kita Masuk ke talk show Masuk ke materi Untuk kita sharing yuk Semuanya Kita sharing Boleh teman-teman Untuk langsung masuk Ke slido.com Disini apakah ada yang baru Nanti akan dibantu oleh Panitia juga Di kolom chat Untuk mengakses Itu Silahkan teman-teman Di kolom chat Sudah ada ya Linknya Dan aku juga Mau membantu Untuk membacakan Rule seras belajar Di siang hari ini Yang pertama Nanti seluruh pertanyaan Dari peserta Bisa disampaikan Dituliskan Di slido.com TB13 Nah Itu nanti teman-teman Tinggal akses aja Dan nanti Untuk Teman-teman semua Boleh banget share Keseruan siang hari ini Apa sih yang kalian Dapetin dari Belajar kita Di siang hari ini Di media sosial kalian Dan jangan lupa Untuk gunakan Background IG story Yang bisa diunduh Itu ada di kolom chat Di bit.ly Silahis IG STB Dan jangan lupa Tag pemimpin ID Bukis Bukis Andreskos Indonesia Dan juga Bintang tamu kita Bu Laila Kudori Dan Ketiga Ciptakan suasana talk show Yang aman dan nyaman Dengan memberikan komentar Yang bijaksana Teman-teman semua Dan nanti Di penghujung acara Ada dua peserta Beruntung Yang mendapatkan Bingkis yang menarik Dari pimpin ID Jadi Ayo Ayo kita berdiskusi Secara aktif Teman-teman Oke Ini udah pada Join this leader belum? Mungkin boleh juga Ini kasih Ininya Nah Untuk teman-teman Yang sudah bergabung Di Sido Aku pengen nanya Ke teman-teman Bagaimana sih Perasaan kalian Di hari ini? Seneng kah? Atau Aduh lagi capek Capek banget Mumet Atau Ah excited Ini weekend Oh Atau mungkin lagi sedih Gitu So-so Biasa aja Ayo-ayo Aku pengen tau nih Perasaan teman-teman Kalau aku sendiri Aku Aku lagi excited Pertama karena Aku akan Bertemu dengan Penulis yang luar biasa Yang akan berbagi dengan kita Terus habis itu Belajar dengan teman-teman Tapi juga Sedikit lelah Karena aku habis masak Jadi Masaknya Jadi udah kena Minyak kompor Gitu-gitu ya Makanya Jakarta itu Panas kan Ada yang lagi happy Wah ini ada yang lagi Just fine Oke deh Ada yang lagi Overthinking Oke Tenang Fokus Tarik nafas Everything is going to be okay Kak Mumet Susun skripsi Selamat ya Para pejuang skripsi Semua itu akan selesai pada waktunya Nothing particular Oke Lega abis ngerjain UAS Oke Boleh nih teman-teman Isi lagi yuk Ngentuk padahal gak ngapa-ngapain Ayo Ini tuh jam-jamnya ini ya Jam-jamnya rawon ya Siang-siang bolong kayak gini Ayo kita semangat Kita mau belajar Oke Wah ada yang sambil masak juga Hati-hati nanti Mau masukin garam Tau-tau lada Oke Ini banyak banget ya Ternyata yang lagi happy Oke Pertanyaan selanjutnya Nyata Kamu tuh masih suka gak sih Bajakarefriksi Nah ternyata Ini jawabannya cukup ini ya Cukup seimbang nih Ayo boleh dong Dijawab Wah Apakah mungkin udah jarang nikah Karena sibuk ya Kesibukan Atau Atau mungkin kalian sebenarnya Lebih suka baca karya non-fiksi Mungkin jurnal Artikel Atau mungkin buku-buku Yang lebih Tentang Sosial Ekonomi Dan sebagainya Boleh dijawab Oh nih Masih dong Ada juga nih ternyata Yang lebih suka karya non-fiksi ya Udah jarang nikah Kalau aku sendiri juga masih Dan buku terakhir yang aku baca Tentunya laut bercerita Ini not tipu-tipu guys Aku menghabiskan Laut bercerita itu Tiga hari teman-teman Karena memang Se Emosional itu Membacanya Oke Boleh nih teman-teman Nah Pertanyaan selanjutnya Apa sih hal yang kamu suka Dari membaca karya fiksi Boleh dong dikasih tau Apa sih yang kalian suka Dari karya fiksi itu Aku suka nikah Soalnya karakternya gitu Imaginatif Terus banyak plot twist gitu Atau Iya aku suka baca karya fiksi Karena itu salah satu cara aku Untuk keluar Dari real hitam Oke Bisa lupa sama masalah Di kehidupan nyata Agree Saya setuju guys Ketemu banyak tokoh menarik Bisa ngebayangin sendiri Case-nya Oke ini banyak banget Yang jawab Untuk mengatasi stress Juga ada Karena karya fiksi Terbawa alur cerita Bentuk ekspresi Pada realitas saya Oh Oke Menarik banget nih Jawaban-jawabannya Cerita sederhana Tapi menarik Bisa merangsang otak Untuk berimajinasi Bisa eksplor Wah Masuk ke dunia baru Bener banget Buku itu salah satu Barang Sederhana Bisa didapatkan Dimana aja Yang Walaupun kita lagi Gak bisa kemana-mana nih Tapi dengan buku itu Kita bisa jalan-jalan Lintas dimensi Lintas daerah Menjadi siapa aja Luar biasa Oke Realizing stress Hiburan banget Ini rata-rata teman-teman ini Memiliki jawaban yang mirip Satu sama lain Dan berarti itu semua Menandakan Kalau kita memiliki Rasa yang sama Sebagai manusia Pada dasarnya Unlimited imagination Bisa berpetualang Ke dunia lain Bener banget Teman-teman Kayak camilan Engkak asik Benar Wah Gurih ya Bikin lagi Oke Belajar dengan Tasi kontek Delingkungan Bener banget Banyak banget Yang bisa kita pelajari Dan karya fiksi Itu sendiri Oke Karena sudah banyak Yang menjawab Mungkin ini Waktunya kita juga Untuk Teman-teman Mungkin sudah tidak sabar ya Dan mungkin Selanjutnya Aku ingin Memperkenalkan Siapa sih dari tadi Penulis yang aku bicarain Tapi mungkin teman-teman Sudah pada tahu juga ya Beliau ini siapa Dan Beliau ini Menulis Beliau ini Menulis Sudah menulis Beragam Karya novel Fiksi Dan mungkin Disini Teman-teman Banyak Yang sudah membaca Atau mungkin Justru belum membaca Dan ingin tahu Boleh juga di kolom chat Untuk Kasih tahu nih Apakah kalian salah satu Yang pernah membaca Karya beliau Atau mungkin Fansnya Atau mungkin Belum sama sekali Oke Tada Ini dia Jadi Pembicara kita Pada siang hari ini Adalah Ibu Laila Kudori Beliau adalah Seorang penulis novel Lalu bercerita Yang meraih penghargaan CAA Writing Awards 2020 Dan juga penulis novel Sembilan dari Nadira Yang meraih penghargaan Badan Bahasa Salah satu novel Salah satu novel yang Kontroversial Dan booming juga Itu adalah novel Pulang Teman-teman Kalau misalnya Teman-teman Pernah membaca juga Atau mengkoleksi Karya-karya beliau Dan ada fun fact nih Dari Bu Laila sendiri Bahwa Putri Bu Laila Kudori ini Rain Kudori Juga seorang penulis Yang sudah menghasilkan Dua buku Dalam bahasa Inggris Berjudul Monson Tiger And Other Stories Dan Imaginary City Wah memang ya Benar apa kata Apa patah Kalau buah jatuh Itu tidak jauh Dari pohonnya Teman-teman Oke dan Mungkin Aku mau Memanggil Dan menyapa Ibu Lailanya Secara langsung Ibu Laila Apakah sudah bergabung Dengan kami Halo Selamat siang Apa kabar Halo Ibu Laila Kedengeran gak nih Suaranya Kedengeran Kedengeran Gimana nih Ibu Laila Aku Ah Ini dia Kelihatan ya Semoga Jangan pada Ngantuk ya Teman-teman semua ya Oh enggak dong Ini jam-jam Kedap-kedip Benar banget Bu Gimana Ibu Sehat Sehat Alhamdulillah Oke Nah Teman-teman Disini Sepertinya Sudah banyak yang Tidak sabar ya Dan mungkin Bu Laila Sudah tidak sabar juga Berbagi cerita Bersama kita semua Kalau begitu Aku akan mempersilahkan Untuk silahkan Bu Laila Memulai ceritanya Untuk teman-teman semua Oke Selamat siang Kawan-kawan semua Terima kasih Sudah hadir Di acara yang diselenggarakan Oleh pemimpin IT dan Bukish Di Apa namanya tadi Teras Teras Baca ya Teras Belajar Teras Belajar Oke Jadi ini saya baru Baru Apa namanya Mempelajari Saya sendiri juga baru Tahu ini Organisasi ini Jadi Kemungkinan ini Sebagian Dari kawan-kawan Yang hadir Disini Belum membaca Kalau bercerita Biasanya saya Kalau ada acara ini Biasanya Yang hadir adalah Orang-orang yang sudah Membaca Jadi kalau yang Belum membaca Mudah-mudahan Nanti tetap tertarik Gitu ya Dengan presentasi saya Tapi Dan semoga Nantinya Mencari Bukunya Kalau yang sudah Tentu saja Kita jadi bisa Ngobrol yang lebih Lanjut Yang lebih dalam Kalaupun nantinya Cuma satu-satunya Pesan saya Kalaupun nantinya Tertarik Untuk membeli Dan membaca Jangan membeli Yang bajakannya Teman-teman Kalau misalnya Merasa Aduh ini Harganya terlalu mahal Bisa gratis Di Ipusnas Ipusnas itu Menyediakan Itu perpustakaan Resmi Milik Negara ini Dan Anda Semua bisa Meminjam Banyak sekali Buku-buku Sastra Indonesia Laut bercerita Juga ada di sana Pulang juga ada di sana Dan gratis Cuma memang Saya Membaca dari Sosmet Kawan-kawan itu Suka Malu Karena antre Peminat Peminatnya cukup Banyak Jadinya Harus sabar Namun Itu adalah Cara yang Paling baik Dan legal Itu aja sih Pesan saya Semoga Teman-teman Yang belum Membaca Tetap tertarik Yang sudah Membaca Ayo kita Sama-sama Ngobrol Saya akan Berusaha Supaya Presentasi saya Bisa Relate Untuk semua Teman-teman Yang hadir di sini Silahkan Ini PPT-nya Jadi Saya akan Membahas Bagaimana Proses Kreatif Atau Proses Penulisan Dan riset Saya Untuk Menulis Novel Laut bercerita Yang terbit Tahun 2017 Lalu Dan Sampai sekarang Kelihatannya Kok kayaknya Masih senang Yang dibahas oleh Banyak Pembaca Begitu ya Silahkan Ini Belum Muncul Ya Silahkan Terima kasih Ini Prosesnya Memang cukup panjang Dan Saya selalu Menyampaikan pada Orang-orang yang bertanya Kenapa kok Mbak Lela Lama sekali Kalau menulis Waktu itu Saya Bekerja Full Sebagai wartawan Tempo Saya Bekerja di Tempo Sejak tahun 1989 Mungkin Sebagai besar Kawan-kawan Pada belum lahir Waktu itu ya Dan Saya baru Pensiumnya 2017 Jadi Ketika Saya menulis Apapun Apakah novel Laut bercerita Atau novel pulang Kumpulan Jerpen Nadira Itu Selalu Harus Saya Atur Waktunya Di antara Kesibukan Saya Sebagai Wartawan Jadi Paling Bisanya Weekend Atau Ketika Libur Sehingga Kalau saya Melakukan Riset Itu Jadi Lama Menulisnya Juga Pasti Lama Karena Saya Tetap Harus Bekerja Full Saya Karyawan Jadi Itu Jawabannya Simple Karena Karena Saya Bekerja Waktu Itu Nah Ini Adalah Cerita Bagaimana Saya Melakukan Riset Mewancarai Orang-orang Sehingga Ini Akan Menjawab Ada Fakta-fakta Atau Ada Peristiwa Yang Memang Terjadi Di Dalam Novel Saya Silahkan Next Nah Saya Selalu Memulai Saya Seperti Juga Banyak Penulis Yang Lain Jadi Saya Bukan Satu-satunya Yang Melakukan Itu Tetapi Banyak Penulis Di Dunia Ini Yang Selalu Memulai Ide Dari Tokoh Dulu Atau Dalam Bahasa Inggris Disebutnya Character Jadi Tokoh Jadi Ada Orang Yang Lebih Suka Memulainya Dengan Event Jadi Oh Ini Ada Peristiwa Ini Misalnya Indonesia Mertika Tahun 45 Dia Memulainya Dengan Itu Tapi Most People Apakah Dia Filmmaker Atau Novelis Seperti Saya Atau Dia Penulis Naskah Drama Atau Musical Yang Di New York Yang Broadway Itu Biasanya Mulainya Dari Tokoh It has To be Tokoh Karakter Karena Tokoh Itu Yang Memang Akan Mampu Relate Sama Pembaca Meskipun Tokoh Itu Enggak Selalu Persis Seperti Anda Sebagai Pembaca Tapi Tokoh Itu Kan Manusia Dan Pembaca Itu Kan Kita Manusia Jadi Itu Relate Ini Ini Saya Mengutip Seorang Sastrawan Yang Terkenal Mungkin Sebagian Kawan-kawan Tau Namanya Ernest Hemingway Dia Adalah Sastrawan Yang Tentu Saja Sudah Meninggal Sudah Lama Banget Tapi Sebagian Dari Anda Mungkin Yang Senang Membaca Akan Tau Bahwa Karya Dia The Old Man And The Sea Itu Yang Kemudian Membawa Beliau Menerima Nobel Sastra Kenapa Saya Mengutip Dia Karena Dialah Yang Selalu Saya Ingat Kalau Saya Sudah Mulai Nulis Dan Terus Saya Merasa Kok Karakter Gue Kayaknya Enggak Enggak Berasa Real Terus Saya Ingat Sekali Saya Selalu Mengingat Kata-kata Ernest Hemingway Kepada Sahabatnya Sahabatnya Ini Adalah Scott Fitzgerald Yang Menulis The Great Gatsby Mungkin Teman-teman Sebagian Sudah Pernah Menonton Film Great Gatsby Siapa ya Waktu itu Leonardo DiCaprio Yang main Ini Konteksnya Adalah Karena Si Scott Fitzgerald Ini Suka Enggak Pede Jadi Di dalam Dunia Penulisan Apakah Di Barat Di Indonesia Juga Suka Bertawan Tolong Lo Bacain Karya Gue Ini Hemingway Dipanggil Opa Bukan Opanya Korea Opanya Barat Artinya Eyang Karena Dia Udah Yang Paling Tua Dari Semua Jadi Kayak Kakek Si Eyang Ini Menjawab Kalau Kamu Menulis Kamu Harus Bikin Dia Real Jangan 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 Seperti Cuma Sekedar Nama Di Atas Kertas Kalau Kayak Gitu Doang Gampang Tapi Kita Harus Bikin Dia Itu Real Kita Harus Bikin Dia Bernyawa Caranya Gimana Caranya Menurut Opa Atau Eyang Hemingway Saya Jangan Bilang Opa Nanti Ketukur Namah Yang Korea Kata Si Eyang Ini Caranya Kamu Harus Bikin Keluarga Background Dari Tokoh Kamu Jadi Tokoh Kamu Misalnya Seperti Saya Laut Biru Laut Harus Dibikinin Keluarga Bapaknya Siapa Ibunya Siapa Adeknya Siapa Kerjanya Dimana Mereka Kebiasanya Apa Semua Itu Harus Punya Keluarga Meskipun Belum Tentu Keluarganya Akan Muncul Di Novel Itu Next Silahkan Next Nah Jadi Ini Juga Saya Memberi Contoh Kutipan Dari Tokoh Lain Penulis Lain Yang Juga Sama Terkenalnya Saya Jadi Nggak Mau Barat Tapi Saya Ambil Timur Yaitu Orhan Pamuk Orhan Pamuk Ini Sastrawan Terkenal Dari Turki Yang Juga Sudah Menerima Nobel Prize Dia Mengatakan Bahwa Kita Ketika Menulis Harus Following The Character Jadi Tokohnya Kita Ciptakan Dan Tokohnya Inilah Yang Menentukan Bagaimana Kita Menulis Dan Membuat Plot Jadi Ini Tokoh Laut Saya Ciptakan Kemudian Saya Ikuti Dia Itu Harus Kemana Makanya Harus Dibikinin Karakter Bapaknya Ibunya Adiknya Dan Seterusnya Next Nah Di dalam Penulisan Laut Bercerita Tokoh Yang Saya Ciptakan Yaitu Biru Laut Seorang Mahasiswa Universitas Gajah Mada Itu Terinspirasi Dari Tokoh Nyata Yang Bernama Nezar Patria Di dalam Foto Ini Kalau Nggak Salah Dia Di sebelah Kanan Yang Sedang Memegang Mikrofon Jadi Apakah Saya Sedang Menulis Tentang Nezar Enggak Saya Nggak Sedang Menulis Tentang Nezar Saya Menulis Saya Menciptakan Recreate Kalau Dalam Bahasa Inggrisnya Recreate Atau Mengkreasi Ulang Dengan Imajinasi Saya Saya Membentuk Biru Laut Tapi Saya Terinspirasi Dari Sosok ABC Jadi Ada Nezar Ada Waluyojati Ada Mugianto Jadi Saya Mewancarai Beberapa Orang Yang Dulu Diculik Dan Saya Merasa Saya Harus Mewancarai Mereka Semua Itu Semua Diaduk Menjadi Satu Sosok Yang Bernama Biru Laut Dan Tidak Hanya Campuran Dari Orang Orang Yang Saya Wancara Tapi Saya Menggunakan Imajinasi Saya Memilih Dia Ini Dari Solo Bapaknya Seorang Wartawan Ibunya Punya Catering Bisnis Adiknya Adalah Asmara Jati Sangat Berbeda Bertolak Belakang Sama Kakaknya Yang Akhirnya Nantinya Menjadi Dokter Jadi Itu Saya Ciptakan Berdasarkan Imajinasi Saya Tetapi Pengalaman Penculikan Dan Semua Background Politik Itu Memang Saya Ambil Dari Kisah Nyata Dari Sejarah Indonesia Nah Ini Dimulainya Ketika Saya Di Tempo Saya Mendapat Banyak Sekali Ide Dari Tempo Tentu Saja Karena Saya Bekerja Di Sana 28 Tahun Jadi Mau Nggak Mau Ide Saya Banyak Dari Situ Pergaulannya Di Situ Terus Kami Di Tempo Waktu Itu Tahun 2008 Kami Memutuskan Untuk Membuat Edisi Soeharto Karena Presiden Soeharto Dia Bukan Presiden Lagi Tapi Mantan Presiden Itu Meninggal Sehingga Kita Memutuskan Oke Kita Harus Bikin Sebuah Edisi Khusus Nah Begitu Banyak Segmen Di Dalam Edisi Khusus Tebal Sekali Dan Salah Satunya Adalah Segmen Dimana Pelanggaran HAM Yang Terjadi Selama 32 Tahun Itu Saya Kemudian Sebagai Salah Satu Pim Pro Saya Mengatakan Oke Kalau bagian 98 Pelanggaran HAM Di 98 Kita Minta Nezar Menulis Karena Nezar Waktu itu Sudah Di Tempo Dia Bekerja Di Anak Bua Saya Waktu itu Dan Saya Minta Bagaimana Kalau Nezar Langsung Nulis Pengalamannya Diculik Nah Untuk Teman-teman Yang Mungkin Belum Membaca Dan Belum Memahami Apa Maksud Maksud Balela Diculik Tinggal Google Gampang Banget Google Penculikan Aktivis Tahun 1998 Pasti Akan Berkeluar Banyak Banget Nah Kemudian Redaksi Semua Pada Setuju Oke Nezar Menulis Langsung Nah Inilah Hasil Tulisan Nezar Di Kuil Penyiksaan Orde Baru Jadi Disitu Dia Bercerita Bagaimana Dia Diculik Dia Disiksa Dia Sekap Di Penjara Di bawah Tanah Dan Seterusnya Bersama Kawan-kawan Yang Lain Dan Itu Yang Diculik Ada 22 Orang Dan Yang Kembali Dikembalikan Itu Ada 9 Orang Yang Lain Sampai Sekarang Gak Jelas Termasuk Penyair Yang Kita Kenal Bernama Wiji Tuko Yang Saya Memutuskan Ketika Saya Membaca Itu Saya Memutuskan Ini Gila Banget Gitu Saya Memang Sudah Kenal Nezar Sebelum Itu Saya Sudah Lama Mengenal Dia Tapi Begitu Saya Membaca Detilnya Disini Saya Ketika Edisi Khusus Tempo Itu Terbit Itu Heboh Semua Orang Semua Pada Wah Gila Ini Jadi Saya Mengatakan Sama Nezar Waktu itu Masih Tahun 2008 Nezar Aku Suatu Hari Kepengen Menulis Tentang Ini Fiksi Mungkin Cerpen Mungkin Novel Saya Belum Tahu Harus Mbak Karena Mungkin 20 Tahun Lagi Masih Gak Selesai Selesai Ini Kasus Ini Saya Oke Saya Baru Bisa Mulai Melakukan Riset Ini Tahun 2013 Next Nah Jadi Saya Baru Bisa Melakukan Itu 2013 Karena Saya Waktu itu Sedang sibuk Menulis novel Yang sebelumnya Yaitu Pulang Jadi Pulang Akhirnya Meluncur Desember 2012 Langsung Januari 2013 Saya Menelpon Nezar Yuk Kita Mulai Wawancara Yaudah Dari situ Saya Wawancara Dia Kemudian Nezar Mengatakan Mbak Harus Wawancara Ini Ini Dia Memberi Beberapa Nama Yang Perlu Saya Wawancara Dan Itulah Yang Ada Di Foto Di Atas Nezar Yang Dua Di Di Bawahnya Itu Mugianto Dan Di Bawahnya Lagi Itu Waluyojati Sebetulnya Banyak Tentu Saja Tapi Ini Yang Saya Wawancara Dari Para Survivor Karena Saya Waktu itu Sudah Cukup Saya Pikir Tiga Tapi Kemudian Saya Mengembangkannya Ke Wawancara Para Keluarga Kenapa Bisa Berkembang Ke Keluarga Karena Nezar Mengatakan Pada Saya Mbak Jangan Hanya Bercerita Jangan Hanya Mewancarai Teman-teman Yang Diculik Saja Tapi Wawancarailah Para Keluarga Karena Mereka Juga Korban Kami Yang Diculik Memang Korban Dan Kami Survive Tapi Keluarga Itu Juga Korban Apalagi Keluarga Dari Kawan-kawan Yang Tidak Kembali Yang Belum Kembali Jadi Akhirnya Disitulah Saya Memutuskan Oke Ini Ini Artinya Harus Berkembang Jadi Tadinya Saya ingin Bercerita Hanya Pengalaman Mereka Disiksa Tapi Terus Saya pikir Enggak Memang Saya harus Bercerita Bagaimana Nasib Keluarga Next Nah Kemudian Selain Soal Keluarga Saya Juga Sebagai Penulis Bertanya-tanya Ini kok Anak-anak Aktivis-aktivis Ini Mereka Lebih muda Dari Saya Untuk Teman-teman Ini Mereka Om-om Yang Udah Tua Mereka Sekarang Usianya 40-an Tapi Buat Saya Mereka Adik-adek Kelas Bukan Adik-adek Kelas Maksudnya Adik-adek Saya Karena Mereka Itu Lahir Tahun 70-an Sementara Generasi Saya Lahir Tahun 60-an Saya Lahir Tahun 62 Jadi Saya Waktu Itu Tentu Saya Tahu Betapa Mengerikan Dan Kejamnya Regime Tempo Tempat Saya Bekerja Itu Di Dibredle Dihentikan Kalau Bahasa Inggrisnya Diband Tahun 1994 Karena Dianggap Tulisan Kami Menyinggung Jadi Meresahkan Masyarakat Itu Istilah Mereka Dulu Jadi Tentu Kita Semua Tahu Orang Yang Hidup Di Zaman Orde Baru Pasti Tahu Betapa Mengerikannya Hidup Di Zaman Itu Nah Ini Anak-anak Ini Nezar Waliyo Jati Dan Ini Pimpinannya Budiman Sujad Miko Ini Buat Saya Saat Itu Gila Kalau Sekarang Orang Bukur Gampang Gampang Sekali Mau Marah-marah Lewat Sosmet Gampang Banget Pokoknya Kalau Menghina Sekali Baru Nanti Bisa Dituntut Tapi Mau Ledek-ledek Tweet Tua Sekarang Tuh 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 Kalau Zaman Dulu Anda Membaca Bukunya Pramudian Anantatur Ditangkap Jadi Ini di novel Ini untuk Bagi mereka Yang belum Membaca Novel Ini dimulainya Di periode Itu ketika Ada tiga Mahasiswa Yang Mahasiswa Di Jogja Yang mengadakan Diskusi Pram Itu Ditangkap Dan Dipenjara Begitulah Mengerikannya Zaman itu Sekarang kan Kamu udah Bisa Lihat Novel-novel Pram Di mana-mana Kan ada Kalau Zaman itu Kita Sampai Harus Fotokopi Sakingnya Novel Itu Dilarang Saya Pikir Ini Anak-anak Gila Gila Maksudnya Dalam arti Berani Jadi Saya Ingin Tahu Kok Berani Sehingga Akhirnya Saya Melembarkan Wawancara Saya Ke Budiman Saya Datangin Dia Waktu itu Dia masih Anggota DPR Saya Datangin Dia Jadi Tahun 2013 2014 Itulah Saya Melakukan Wawancara Macem-macem Saya Datangin Saya Tanya Lu Kenapa Pada Berani Lu Apa Cita-cita Kalian Ketika Kecil Apa Yang Kalian Inginkan Ketika Kalian SD SMP SMA Kalau Angkatan Saya Itu Boring Pasti Pertanyaan Kamu Mau Jadi Apa Pasti Jawabannya Dokter Atau Insinyur Gak Seperti Anak Sekarang Kan Jawabannya Macem-macem Bisa Jadi Web Designer Ada Yang Youtuber Apalah Jangan Dua Jawabannya Cuma Itu Dokter Insinyur Atau Lawyer Udah Tiga Itu Aja Terus Budiman Menjawab Berbagai Hal Yang Kalau Bagi Yang Belum Membaca Tinggal Baca Aja Di Laut Bercerita Itu Juga Ada Sosok-sosok Yang Terinspirasi Dari Orang-orang Yang Sewa Wawancara Next Nah Untuk Mereka Yang Betul-betul Tidak Tahu Bagaimana Represifnya Masa Itu Di Jaman Order Baru Partai Politik Hanya Boleh Ada Tiga Dan Tiga-tiganya Itu Yang Harus Direstui Oleh Pemerintah Kalau Sekarang Kita Mau Bikin Partai Asal Memenuhi Syarat Udah Jelas AD ART Bisa Kalau Mau Bisa Tapi Kalau Ini Tidak Pokoknya Tiga Semua Itu Harus Direstui Dan Pimpinannya Pun Harus Direstui Mengerikan Sekali Dulu Jadi Ini Bahwa Budiman Dan Nezar Dan Kawan-kawannya Itu Mereka Mengumumkan Sendiri Dengan Gilanya Mengumumkan Bahwa Kita Bikin Partai Namanya PRD Nah Itu Waktu Mereka Mengumumkan Itu Tahun 96 Saya Ingat Sekali Saya Pikin Waduh Ini Bentar Lagi Ditangkep Dan Benar Setelah Itu Mereka Nggak Lama Yang Anak-anak Lain Pada Kabur Buron Budiman Dan Lain-lain Ditangkap Next Nah Jadi Dengan Background Itu Saya Kemudian Mewancarai Beberapa Kawan Yang Memang Ikut Di Dalam Kelompok Tersebut Dan Juga Kawan-kawan Lain Yang Saat Itu Mahasiswa Yang Mengetahui Backgroundnya Jadi Saya Harus Bertanya Kalian Kalau Ngumpul Dimana Gimana Caranya Mengadakan Pertemuan Pertemuan Dan Yang Memang Sangat Hidup Diskusi Di Bawah Tanah Hidup Itu Di Jogja Di Jakarta Juga Hidup Tapi Di Jogja Lebih Lebih Keras Suasananya Lebih Keras Kena Dikit Langsung Ditanggap Kalau Di Jakarta Meskipun Memang Diawasi Apalagi Ini Di Pusat Tapi Suasananya Sedikit Lebih Anak-anak Aktivis Lebih Punya Strategi Untuk Mengadakan Pertemuan Di Jogja Panas Situasinya Panas Apalagi Setelah Penangkapan Tiga Mahasiswa Karena Membaca Karena Disusi Bukunya Pram Next Nah Meskipun Saya tadi Udah bercerita Suasana Politik Dan Memang Suasana Politik Dan Sejarah Di dalam Overload Bercerita Itu Sangat Kental Tapi Sesungguhnya Kalau Teman-teman Lihat Bagi mereka Yang sudah Membaca Yang Juga Gak Kalah Kental Sebetulnya Adalah Drama Keluarga Jadi Apakah Itu Novel Pulang Apakah Sembilan Dari Nadira Apakah Apalagi Laut Bercerita Itu Sebenarnya Cerita Keluarga Meskipun Orang-orang Menyebutnya Ini Fiksi Sejarah Saya Tidak Tidak Mau disebut Apapun Tapi Pada Dasarnya Saya Selalu Mempunyai Forte Atau Mempunyai Penekanan Drama Keluarga Jadi Di dalam Novel Ini Meskipun Memang ada Sepak terjang Laut Biru Laut Dan Kawan-kawannya Sesungguhnya Yang Betul-betul Terasa Adalah Bagaimana Nasib Keluarganya Ketika Biru Laut Diculik Dan Mereka Mencari-cari Jadi Bukan Keluarganya Tentu Kekasihnya Juga Anjani Mencari-cari Dan Bertanya-tanya Dan Terus-menerus Berharap Dia pulang Nah Ini Yang Menyebabkan Saya Melakukan Wawancara Dengan Beberapa Keluarga Korban Juga Kontras Dan Ikohi Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia Dan Ini Menjadi Kerangka Yang Sangat Penting Di Dalam Pembentukan Outline Dari Novel Laut Bercerita Next Nah Hal Yang Penting Yang Lain Yang Kemudian Akhirnya Membuat Saya Membentuk Menuliskan Judulnya Menjadi Laut Bercerita Dan Nama Tokohnya Pun Saya Ubah Menjadi Biru Laut Tadinya Namanya Lain Itu Biasa Dalam Proses Penulisan Kita Selalu Begitu Yang Akan Berubah Begini Awalnya Tadinya Nama Nama Laut Bukan Laut Nama Wayang Tadinya Tapi Terus Saya Tetap Tidak Srek Di dalam Hati Saya Ini Namanya Harus Bue Ganti Nanti Tapi Ini Sementara Working Title Aja Dulu Begitu Begitu Saya Pergi Ke Pulau Seribu Saya Memang Perginya Rame Rame Dengan Kawan Penulis Yang Lain Karena Kawan-kawan Saya Lain Lagi Mencari Ide Ada Kawan Saya Yang Lain Yang Juga Seorang Penulis Historical Fiction Namanya Iksa Kabanu Teman-teman Juga Kalau Mau Mencari Buku Yang Bagus Itu Karya-karya Iksa Kabanu Bagus Sekali Dia Belang Mbak Yuk Kita Kepulau Seribu Yuk Saya Mau Melihat Ada Bangunan Yang Bekas Belanda Saya Belang Oke Saya Juga Memang Tepat Sekali Karena Ini Kasus Kasus Di dalam Laut Bercerita Ini Namanya Waktu masih Belum Laut Bercerita Ini Memang Ada Pulau Seribu Jadi Kita Kesana Rame-rame Bersepuluh Kalau Nggak Salah Disitulah Saya Kemudian Berpikir Oke Nama Tokohnya Harus Saya Ganti Menjadi Biru Laut Kemudian Disitulah Saya Juga Berpikir Kan Saya Memang Sudah Membuat Adekan Bahwa Dia Dieksekusi Ditembak Dicemplungin Ke Laut Ke Dasar Laut Dan Disitulah Saya Merasa Ketika Saya Kepulau Saya Merasa Bahwa Oke Tokoh Saya Ini Si Biru Laut Ini Ada Di Dasar Laut Pada Dasarnya Kalau Di dalam Sebuah Tulisan Realistis Ya Udah Dia Di Dasar Laut Artinya Dia Mati Tapi Saya Kepingin Membuat Dia Hidup Hidup Dan Dia Bercerita Kepada Kita Jadilah Judulnya Laut Bercerita Ini Presentasi Yang Saya Diminta Soal Fakta Dan Fiksin Jika Saya Ditanya Siapakah Biru Laut Tentu Saja Itu Sudah Tokoh Baru Sebuah Recreation Yang Baru Dia Tokoh Fiktif Memang Di dalam Birunya Ada Nezar Ada Waluyo Jati Ada Mugianto Ada Macem-macem Berbagai Pengalaman Dari Tiga Orang Ini Ada Masuk Tokoh Biru Laut Tapi Di dalam Diri Dia Juga Ada Saya Dalam Arti Bacaan Buku Buku Dia Itu Buku Buku Yang Saya Baca Kemudian Bahwa Biru Laut Itu Senang Masak Dia Senang Masak Penciuman Tajam Itu Adalah Elemen Diri Saya Jadi Untuk Teman-teman Agar Memahami Semua Penulis Rata-rata Biasanya Meletakkan Dirinya Dimana-mana Gak Hanya Peran Utamanya Kadang-kadang Ntar Dia Semprotkan Sedikit Ke Tokoh Ibunya Dia Taruh Sedikit Di Tokoh Ketangganya Mungkin Jadi Saya Meletakkan Diri Saya Di Biru Laut Ya Itu Buku-buku Saya Kemudian Kenyataan Bahwa Dia Senang Masak Dia Penciumannya Tajam Dia Sangat Bisa Membedakan Berbagai Bumbu Dan Sebagainya Ini Nanti Ada Latar Belakangnya Kenapa Saya Merasa Penting Sekali Membuat Aktivis Lelaki Yang Senang Memasak Itu Nanti Saya Akan Jelaskan Kenapa Tapi Itu Betul-betul Secara Sengaja Saya Menciptakan Itu Karena Ada Kaitannya Dengan Dia Sebagai Korban Penculikan Kemudian Saya Memutuskan Oke Dia Lahir Di Solo Kuliahnya Di Jogja Akhirnya Pindah Ke Jakarta Sementara Neyser Itu Anak Aceh Dia Itu Adalah Orang Aceh Yang Kemudian Bersekolah Di UGM Dan Kemudian Belakangan Dia Pindah Ke Jakarta Untuk Bekerja Jadi Saya Memilih Aku Mau Milih Solo Karena Saya Merasa Itu Yang Paling Dekat Dengan Jogja Karena Anak Anak Ini Rata Rata Adalah Anak UGM Next Next Ya Saya Menggambarkan Biru Laut adalah Seorang Narator Ulung Dia Seorang Penulis Cerita Pendek Untuk Mereka Yang Sudah Membaca Pasti Tahu Bahwa Ketika Di Masa Buron Biru Laut Itu Mencari Uangnya Dengan Cara Menerjemahkan Buku-buku Dan Memang Demikian Yang Dilakukan Oleh Nezar Karena Saya Tanya Kalian Hidup Dari Mana Dua Tahun Dikejar-kejar Diburu Oleh Aparat Hidup Dari Menerjemahkan Mbak Jadi Dia Sering Menerjemahkan Berbagai Buku Dan Dia Mendapat Uang Dari Situ Dan Saya Menciptakan Biru Laut Sebagai Tokoh Yang Sangat Pendiam Yang Sangat Kikuk Dengan Perempuan Artinya Dia Tidak Berani Langsung Bicara Dengan Perempuan Jadi Ini Saya Bikin Betul-betul Harus Terbalik Dengan Tokoh Saya Satunya Lagi Di Ulang Yaitu Alam Alam Itu Lebih Pede Lebih Maco Dan Kalau Ngomong Ceklah Ceklah Sementara Kalau Biru Laut Saya Bikin Terbalik Dia Pendiam Dia Ketika Dia Jelas-jelasan Dia Naksir Sama Anjani Dia Bingung Mesti Ngapain Dia Kikuk Sementara Anjaninya Yang Harus Lebih Agresif Lebih Bukan Agresif Tapi Lebih Mempunyai Inisiatif Jadi Tokoh Ini Saya Bikin Sebagai Orang Yang Introvert Introvert Tapi Dia Cerdas Sekali Next Asmara Jati Ini Adalah Tokoh Utama Yang Kedua Jadi Tokoh Utama Pertama Adalah Biru Laut Dan Tokoh Utama Kedua Adalah Asmara Jati Yaitu Adiknya Protagonis Kedua Asmara Jati Ini Saya Ciptakan Terus Terang Karena Ini Juga Ada Salah Satu Proses Yang Agak Berat Buat Saya Sebagai Penulis Tadinya Saya Pikir Bagian Pertama Itu Dari Point of View Dari Sudut Pandang Laut Kemudian Ketika Laut Akhirnya Sudah Ditangkep Dan Sebagainya Kemudian Segmen Kedua Itu Tadinya Saya Mau Bikin Dari Sudut Pandang Ibunya Tapi Kemudian Berat Saya Karena Saya Seorang Ibu Dan Saya Juga Mau Wawancarai Beberapa Orang tua Yang Kemudian Belakangan Jadi Almarhum Saya Menulisnya Rada Lama Jadi Di dalam Proses Itu Kemudian Ada Beberapa Orang tua Yang Meninggal Itu Berat Menjadi Orang tua Yang Anaknya Hilang Itu Berat Sekali Jadi Saya Wawancarai Mereka Gak Mungkin Saya Nangis Mereka Nangis Saya Nangis Udah Itu Mungkin Dalam Karir Jurnalistik Jadi Saya Pikin Wah Kalau Saya Bikin Ibunya Sebagai Orang Yang Bernarasi Di Segmen Kedua Itu Akan Terlalu Sulit Karena Biasanya Orang tua Apakah Ibu Atau Bapak Ketika Anaknya Hilang Itu Sudah Susah Berfungsi Karena Separuh Nyawa Mereka Sudah Sama-sama Pergi Bersama Anaknya Kira-kira Begitulah Penggambaran Mereka 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 Nggak Menggambarkan Persis Kayak Gitu Tapi Mereka Mengatakan Bahwa Sejak Si A Hilang Ini kan Beberapa Orang tua Yang saya Ajak Ngobrol Saya Merasa Hidup Saya Separuhnya Sudah Dibawa Dibawa Oleh Hilangnya Anak Saya Jadi Saya Pikir Wah Ini Susah Akhirnya Saya Berubah Saya Pikir Sebaiknya Saya Ganti Dengan Adiknya Karena Saya Ketemu Teman-teman Yang Diculik Itu Mereka Sedih Sekali Tetapi Mereka Anggota Keluarga Yang Masih Bisa Berfungsi Mereka Menjadi Tiang Keluarga Mereka Jadi Pilar Keluarga Sehingga Saya Pikir Oke Saya Harus Menciptakan Satu Pokok Yang Bisa Menjadi Pilar Mungkin Dia Akan Sulit Menghadapi Orang Tuanya Yang Begitu Runtuh Tapi Dialah Yang Menjadi Tiang Dari Keluarga Tanpa Dia Udah Hancur Keluarganya Jadi Saya Menciptakan Tokoh Asmara Jati Di dalam Film pendek Ini Nanti Kita Ngomongin Film pendek Dalam Film pendek Ini Yang Berperan Adalah Ayushita Kemudian Disitu Saya Kemudian Legah Karena Bisa Lancar Penulisan Lancar Dan Saya Meletakkan Diri Saya Sedikit Disitu Bahwa Dia Orang Yang Sangat Rasional Dan Dia Kadang-kadang Suka Meledek Kakaknya Karena Kakaknya Terlalu Terlalu Idealis Tetapi Dia Sangat Cinta Sama Kakaknya Jadi Ini Ada Dinamika Antara Kakak Dan Adik Tapi Mereka Sangat They Are Close Siblings Next Ada Dua Tokoh Perempuan Lain Yang Penting Di Dalam Novel Ini Sebelah Tiga Jadi Tadi Asmara Jati Kemudian Ada Anjani Kekasihnya Biru Laut Kalau Di Dalam Film Pendek Ini Diperankan Dian Sastra Doyle Kemudian Ada Kinan Kinan Itu Salah Satu Pimpinan Dari Kelompok Mahasiswa Winatra Nah Tiga Perempuan Ini Adalah Perempuan Perempuan Yang Secara Sadar Saya Ciptakan Harus Kuat Harus Tegas Harus Berani Mandiri Ini Juga Ada Alasannya Kenapa Saya Menciptakan Itu Karena Waktu Saya Wawancara Para Aktivis Gue Gak Percaya Pasti Ada Perempuan Oh Ada Banyak Terus Mereka Sebutin Si A Si B Si C Disebutin Saya Belang Kenapa Namanya Lelaki Melulu Yang Keluar Di Media Gue Gak Tau Saya Percaya Oh Gitu Jadi Karena Media Jadi Akhirnya Saya Pimpinannya Harus Perempuan Selain Si Bram Kemudian Ada Kinan Karena Begitu Saya Wawancara Cewek-ceweknya Mereka Juga Jadi Saya Pikir Kenapa Ini Yang Terkenal Malah Yang Cowok-cowok Terus Jadi Akhirnya Saya Memang Menciptakan Tokokinan Dan Anjani Yang Juga Ada Di Dalam Kelompok Itu Sebagai Perwakilan Dari Perempuan Perempuan Yang Memang Kuat Di Masa-masa Di Tahun 98 Ini Anjani Itu Saya Gambarkan Feminis Dia Seorang Pelukis Dan Dia Feminis Dia Keras Dan Itulah Yang Menyebabkan Laut Tertarik Pada Anjani Kinan Seorang Yang Mandiri Yang Sangat Dihormati Oleh Anak-anak Buahnya Semua Aktivis Di situ Sangat Menghormati Keputusan-keputusan Kinan Dan Asmar Ajati Tadi Saya Ciptakan Dia Adik Laut Yang Dia Adalah The Reason Bagian Yang Paling Rasional Di Dalam Keluarga Mereka Next Nah Akhirnya Ini Semua Selesai Selesai Sebelum Itu Menjadi Novel Art Sebelum Itu Dicetak Dan Sebagainya Saya Seperti Biasakan Mengirim Ke Kawan-kawan Saya Orang Film Dan Beberapa Sahabat Saya Penulis Penulis Sahabat Dekat Biasanya Biasanya Saya Begitu Untuk Meminta Pendapat Mereka Dan Juga Saya Kirim Ke Beberapa Teman Aktivis Yang Menjadi Narasumber Saya Seperti Nezad Dan Kawan-kawan Lain Dan Saya Terus Bertanya Pada Mereka Ini Gimana Menurut Gimana Ini Gini Gak Ini Gitu Gak Real Gak Saya Menjawab Saya Bertanya Dan Meminta Masukan Mereka Nah Ketika Proses Itu Kawan-kawan Di film Bilang Waduh Mbak Ini Mesti Dibikin Film Pendek Ini Waktu Untuk Peluncuran Peluncuran Biasanya Teatrical Reading Kita Reading Udah Sering Waktu pulang Reading Waktu Nadira Reading Sekarang Kita Bikin Film Pendek Saya Belang Waduh Boleh Aja Sih Cuman Saya Sibuk Saya Mesti Ke Ubud Ke Australia Akhirnya Mereka Bikin Mbak Bikinin Aja Skripnya Nanti Selebihnya Kita Yang Urus Jadi Saya Membuat Skrip Saya Pergi Balik-balik Timnya Udah Jadi Sutradaranya Prita Gita Kemudian Yang Jadi Biru Laut Adalah Reza Dan Yang Jadi Anjan Adalah Dian Itu Semua Dipilih Dalam Waktu Cepat Karena Peluncurannya Tanggal 12 Desember Dan Saya Kan Baru Selesainya Kemarin Itu Oktober Dan Kedua Itu Harus Cepat Sehingga Prita Sebagai Sutradaranya Mengatakan Mbak Ini Pemain-pemainnya Nanti Harus Yang Udah Jadi Gak Mungkin Kita Pemain Baru Yang Baru Baru Bener Gak Mungkin Karena Saya Jadi Harus Melatih Sementara Ini Kita Sudah Harus Meluncur 12 Desember Saya Belang Oke Gue Terserah Saya Nggak Bisa Terlibat Saya Harus Pergi Dan Kedua Yang Sebenarnya Harus Saya Selalu Sebut Bahwa Ini Adalah Proyek Proyek Cinta Artinya Tidak Ada Satupun Yang Dibayar Para Pemain Gak Dibayar Sutradara Semuanya Mengerjakan Dengan Ikhlas Dan Cinta Jadi Saya Sangat Berterima Kasih Kenapa Ini Semua Kalau Begitu Denger 98 Penculikan Mereka Langsung Yes Kita Ikut Bahkan Ada Yang Sebetul Itu Sudah Cukup Castingnya Tapi Kita Ditelepon Nama Lukman Sarbi Gue Ikutan Dong Gue Juga Mau Ikut Oke Jadi Bingung Jadi Apa Lu Ya Lukman Jadi Ya Udah Ini Luar Biasa Kawan Kawan Yang Ingin Apa Ya Mengambil Mengambil Apa Si Namanya Ikut Membantu Gitu Ya Di Dalam Launching Novel Ini Di Dalam Filmnya Jadi Akhirnya Launching Jadi Ini Ini Sebenarnya Cuma Di Depannya Ketika Kita Bikin Compare Next Saya Juga Akan Next Silahkan Ini Ini Ketika Saya Di Australi Jadi Ketika Mereka Sedang Sibuk Mengumpulkan Tim Saya Kemudian Meluncurkan Di Australia Di Melbourne Dan Di Canberra Apa Novel Bercerita Next Ya Nah Ini dia Hampir semua Pemain Dan Sutradara Dan juga Ini para Aktivis Yang terlibat Jadi ada Nezar Ada Ini Nezar Ada Budi Masjid Miko Dan sebagainya Jadi ada Kawan-kawan Yang memang The real people Yang menginspirasi Novel ini Dan juga ada Pemain Itu ada Dian Itu ada Sutradaranya Dan seterusnya Jadi Para Korban Atau Survivor Survivor Dan para Pemain Juga Para orang tua Itu semua datang Orang tua Teman-teman Yang diculik Itu semua Kita undang Di peluncuran Tanggal 12 Desember 2017 Jadi sebetulnya Film Pendek Itu Diluncurkan Bersama-sama Novelnya Oke Next Nah setelah itu Barulah kami Mengadakan Book tour Hampir seluruh Pulau Jawa Dari Jawa Barat Jawa Tengah Sampai Jawa Timur Sampai ke Bali Dan sudah Ke Buar Negeri juga Next Nah Sedikit saya mau Sebutkan sebelum Saya mengakhiri ini Ada Korban ini Adalah foto-foto Para korban Yang diculik Dan Seperti saya sebutkan Tadi yang sebelas Itu belum kembali Yang paling Emosional Adalah ketika Kami Mengadakan Diskusi Dan pemutaran Film Di Punair Karena memang Ada dua Mahasiswa Di Unair Itu Yang menjadi korban Penculikan Dan belum kembali Jadi Itu sangat Emosional Karena Para dosen Di Unair Itu Dulunya Adalah Kawan kuliahnya Gitu loh Bimo Petrus Salah satunya Itu ketika Kuliah itu Sama-sama Dengan orang-orang Yang sekarang Sudah menjadi dosen Jadi Anda bisa Bayangkan Dosen-dosennya Ketika saya Mengadakan Pemutaran Film ini Dan juga Diskusi ini Ya dosen-dosennya Emosional sekali Mereka semua Karena Ya mereka mengenal Bimo Petrus Dan ada satu Ada dua Next Nah Pertanyaan yang sering Ditanya kepada saya Apakah saya menulis Dalam rangka Hakah Zasi manusia Sebetulnya Menurut saya Semua penulis Menulis Pastilah Dalam rangka Kemanusiaan Tetapi mungkin Ada yang caranya Dengan Tema Cinta Ada yang dengan Tema keluarga Ada yang Macem-macem Jadi sebetulnya Semua novel itu Semua cerita itu Pasti berdasarkan Kemanusiaan Cuma mungkin Kebetulan novel saya Yang ini Yang kalau bercerita itu Persona Hakkas manusia Jauh lebih Lebih lantang Aja Next Nah Bagi mereka yang Sudah membaca Ada satu Puisi Yang Ditulis oleh Penyair Sutajji Kalsumbahri Yang saya Pinjam Saya Gunakan disini Matilah engkau mati Kau akan lahir berkali-kali Tapi kalau teman-teman Google Enggak akan pernah ketemu Karena itu sebenarnya Puisi yang dibikin Buat saya Jadi Waktu saya ulang tahun Dulu Ke 25 Dikasih Hadiah puisi Jadi You're not gonna find it Di Di Manapun gitu ya Tapi karena ini puisi Buat saya Saya Dan ini buatan Pak Sutajji Saya Kemudian tetap izin Minta izin Saya bilang Saya mau bikin novel Boleh gak saya Pake Boleh aja Itu kan Saya sudah berikan pada kamu Jadi Makanya saya selalu Sertakan Beliau Dan saya juga mengundang beliau Di dalam launching Ini Buat saya adalah Jiwa dari novel ini Matilah kau Mati kau Akan lahir berkali-kali Itu adalah jiwa Dari novel ini Memang Memang Mungkin mereka hilang Atau Dan kita gak tahu Nasib seperti apa Tapi Mereka tetap bergaung Mereka akan tetap Mempertanyakan Mempertanyakan Keadilan Nah Selari Puisi ini Menurut saya Adalah Yang membuat Saya bisa Akhirnya Memulai Tulisan ini Pasti teman-teman Mungkin yang senang Menulis juga Karena aduh mbak Mulainya dimana Sama Saya juga suka macet Tapi begitu Saya memulainya dengan Puisinya Sutarji Langsung saya Oke Saya memulai dengan ini Dan saya akan memulainya Dengan eksekusi Biru Laut Jadi kemudian Akhirnya lancar sekali Penulisan saya Nah Saya kira Saya akan Stop disini dulu Udah cukup panjang Tapi yang ingin saya sampaikan Bahwa Fakta dan Imajinasi Di dalam novel ini Memang sudah Sangat bercampur Baur Sehingga Buat saya Sulit sekali Untuk kalau ditanya Yang mana yang fakta Yang mana yang Imajinasi Ada beberapa yang bilang Itu Bram itu kayaknya Budiman Terus itu Biru Laut Nezar Saya selalu menjawabnya Ya enggak Enggak persis begitu juga Karena Seperti saya katakan tadi Sudah Bercampur baur Dengan berbagai Tambahan-tambahan lain Kira-kira Menurut Begitu Presentasi saya Semoga kawan-kawan Cukup jelas Kalau yang belum jelas Nanti bisa Ditanyakan Di bagian Q&A Terima kasih Oke Terima kasih Ibu Leila Luar biasa tadi Presentasi dan Berceritanya ya Kepala kita semua Tentang proses kreatif Di balik laut Betita Dan akhirnya Pembentukan karakter Biru Laut itu sendiri Asmara Jati Kinan Dan Anjani Nah sekarang Kita akan Ke sesi talk show Teman-teman semua Dan boleh banget Teman-teman untuk Menaruh Pertanyaan-pertanyaan kalian Di links Lido Yang sudah di Berikan Di kolom chat Nanti aku juga Akan membantu Untuk Mengkoordinir Pertanyaan-pertanyaan terpilih Untuk ditanyakan Kepada Bu Leila Oke Bu Leila Tadi kan Sudah banyak ya Bercerita Dan soal Dari awal wawancara Sampai akhirnya Menulis Naskah Sampai akhirnya Lahir menjadi sebuah film juga Nah Aku Pengen bertanya nih Kan Biru Eh Biru Laut Laut bercerita sendiri itu kan Diangkat dari Peristiwa penculikan Dan penghilangan aktivis ya Di tahun 98 Sementara Pulang itu sendiri juga Tentang Tidak jauh beda ya Sebenarnya Tapi dengan Pokoknya yang tidak bisa pulang Ke Indonesia Lebih tepatnya Karena pada saat itu Sedang ini ya Pergerakan PKI dan sebagainya Di tahun 65 Nah Saya perhatikan Ibu Leila ini Sering sekali untuk Mengambil dan Mengangkat dari cerita Dan cerita-cerita Peristiwa-peristiwa tragedi Yang memang terjadi Ketidakadilan Dan sebagainya Tujuan dari Ibu Leila sendiri Untuk Menulis Cerita-cerita tersebut Menjadi sebuah karya fikir Itu tuh apa sih Ibu Leila Oke Makasih Atas pertanyaannya Sebenarnya sih Kalau yang mengangkat Persoalan ketidakadilan Dan orang-orang yang diperlakukan Apa Dizalimi lah ya Istilahnya Itu sebenarnya Baru dua buku yang terakhir ya Mbak ya Baru Laut bercerita dan pulang Kalau misalnya Kita menengok lagi Yang lebih ke belakang Kayak Nadira Dan juga malam terakhir Kan enggak Nadira itu lebih Tentang Cerita keluarga Yang ibunya Bunuh diri Kemudian Bab-bab berikutnya Adalah Bagaimana Keluarga dan kawan-kawan Menghadapi Kehancuran hati Karena ibunya Pergi Ibunya bunuh diri Itu Kenapa Itu Senantiasa Bertanya Kenapa ibunya Sampai Meninggalkan mereka Jadi Sama sekali Enggak Terlalu banyak Politik disitu Dan malam terakhir Itu juga Macem-macem Cerpen-cerpen Yang Personal Yang tentang Feminisme Soal laki-laki Perempuan Kestaraan gender Dan sebagainya Jadi Sebenarnya Baru dua yang belakangan Aja sih Yang Apa yang Suka disebut Orang historical fiction Atau fiksi sejarah Jadi Kalau saya Apa yang Memang Menarik Dan Apa sih Menyentuh Saya Untuk saya Tulis Dan Mind you Jangan Jangan Menyangka Bahwa kalau kita Tersentuh oleh Peristiwa ini Terus Udah pasti bisa jadi novel Enggak juga Kadang-kadang saya Tersentuh dengan Satu peristiwa Terus saya Kepengen nulis Tapi terus Belum tentu selesai Jadi Kita sebagai Penulis Sama seperti Seniman lain Gitu Bukan Semua ide Akhirnya berhasil Selesai Jadi ada ide-ide saya Yang lain yang Gak ada urusannya Dengan historical fiction Ada Ada satu Seri yang saya sedang bikin Gak Gak ada historical fiction Itu juga belum selesai Ini Saya sekarang Sedang menulis Namaku Alam Yang merupakan Prequel dari Pulang Itu juga belum selesai Jadi Alman namanya Ya gitulah Keinginan banyak Tapi kalau soal tujuan Sebenarnya kan sama aja Seperti tujuan semua penulis Kita ingin Menulis Ingin menyampaikan Satu Cerita Ingin It's a storytelling Sebuah cerita Yang mungkin Bisa Relate Kepada Para pembaca Indonesia Saya merasa Bahwa Sejak saya pulang Dari Saya dulu kuliah Di Kanada Saya merasa Orang Indonesia Kita semua Itu Depri From Indonesian history Kita ini Apa ya Bukan dirampir Ya tapi Seolah-olah Kayaknya hak kita Untuk mengenal sejarah Itu kurang Kurang disajikan Terbataskan Ya Sangat terlalu terbatas Sehingga Mau gak mau Akhirnya Kekosongan itu Terisinya oleh Penulisan sejarah Yang dilakukan oleh media Dan juga oleh Fiksi sejarah Gitu loh Padahal seharusnya Ada Penulisan sejarah Yang resmi Gitu Yang dalam Yang bagus Di dalam kurikulum Sejarah Indonesia Jadi itu Akhirnya Mau gak mau Jadi begitu Kalau saya lihat Dari Apa namanya Reaksi Teman-teman Pembaca Bahwa Oh gue baru tahu Nih Warga baru Kayak gitu Oh gila Gue baru tahu Kebanyakan begitu Jadi saya pikir Wah ya ini Karena penulisan sejarah Kita minim banget Jadi akhirnya Mereka taunya Kalau gak dari Laut bercerita Atau gak dari Karya-karya Senugumira Ya kan Dia kan juga Menulis Menulis tentang Opera Clara Tentang 98 juga Jadi orang Akhirnya taunya Dari fiksi Padahal seharusnya Apa Para sejarawan Harusnya menulis Dengan detail Apa yang Betul-betul terjadi Dari tahun 65 Sampai 98 Tapi apakah Tulisan fiksi Yang memuat sejarah itu Bisa dijadikan Rujukan Dan memahami Sejarah itu sendiri Boleh ya Kalau Ya namanya Historical fiction ya Artinya fiksi sejarah So Kita harus mengingat Bahwa Kata fiksinya It's fiction Seorang Penulis fiksi Itu kan Bebas Menggunakan Imaginasi Sejarahnya itu kan Adalah Salah satu Ingredient Di dalam Di dalam Penulisannya Ya Tapi Remember Itu ada kata fiksi Di situ Jadi Kalau Dibilang Digunakan Rujukan Ya jangan Artinya gini Gunakan sebagai Sebuah pengalaman Pengalaman Membaca Dan pengalaman Mengetahui Bahwa Oh ada tokoh Yang bernama Biru Laut Oh ada tokoh Yang bernama Bram Misalnya Dan bahwa itu Terinspirasi dari Tokoh-tokoh Nyata Betul Memang Tapi gak persis-persis Banget Kayak orang yang Nyatanya That's why Namanya pun Juga berbeda Saya Tidak menggunakan Nama Nezar Karena Sosok Biru Laut Itu yang gak Persis Nezar Gitu loh Tokoh Biru Laut Seperti saya Sampaikan Saya bikin dia Senang masak Dia ini Itu Oh ya Itu saya juga Akan jelaskan Kenapa Karena Nezar bilang Dia kan Mereka semua Matanya ditutup Ketika diculik Ditutup Nah Berbulan-bulan Ditutup Jadi saya bilang Kalian Bagaimana Mengetahui bahwa hari Sudah berubah Kedua Kalian bagaimana Caranya berkomunikasi Matanya ditutup Terus kan Terus dia bilang Pertama Gara-gara Karena itu Ditutup terus Mereka Penciumannya Jadi Lebih Kuat Ya kan Mereka harus Harus Menggunakan indera lain Yaitu penciuman Dan pendengaran Nah Sehingga Karena itu Jadi dia tahu Bedanya Orang yang menyiksa Yang A Sama orang yang menyiksa Yang B Itu beda Bau tubuhnya Ada yang pakai parfum Dia bilang Ada yang pakai parfum Gue kenal benar Itu yang bau minyak wanginya Ada yang pakai aftershave Ada yang ini Ada yang itu Kemudian Ada yang bau rokok Makanya kan Saya digambarkan Begitu juga Manusia pohon Segala macam Karena katanya Dia cuma mengenal Badannya kayaknya Gede banget Kalau ngegebuk Paling sakit Sehingga Mereka harus Menyiksa Indera-indranya Saya pikir Oke Kalau begitu Saya harus menciptakan Si Biru Laut Sebagai orang yang Jago masak Dari kecil Karena orang-orang Yang senang masak Itu selalu Mempunyai penciuman Yang kuat Harus membedakan Bumbu A Bumbu B Paling nggak saya Begitu Kita harus membedakan Antara kunyit Bawang putih Itu baunya Harus tahu Karena itu Saya pikir Oke Ibunya harus Saya bikin Sebagai Seorang Perempuan Yang punya catering Ibunya punya catering Jadi Apa namanya Itu Sudah saya siapkan Karena saya mendengar Cerita Nezar Dia bilang bahwa Kita penciumannya Jadi tajam Dan seterusnya Makanya Ya itu Saya mau menjawab Tadi bahwa Jangan dijadikan Rujukan ilmiah Jangan Tapi dijadikan Sebagai pengalaman Experience Emotional experience Seperti halnya Kalau teman-teman Juga membaca novel lain Baca novel Dilestari Atau novelnya Laksupamuncak Atau novel siapapun Itu kan kita Mengalami Satu perjalanan Emosional kan Ya kan Seperti itu aja Tapi jangan dijadikan Rujukan sejarah Karena memang itu Bukan sejarah Gitu lah Kalau sejarah Ya itu Textbook Yang harusnya Dibikin Secara resmi Oleh para sejarawan Tadi menarik Kan akhirnya Biru Laut ini Dibuat Dia bisa ya Untuk Membedakan Oh ini Kayak bau asin Darah Dan segala macamnya Waktu dia di Tempat Pengasingan Nah Dari riset Yang dari Pak Nezar Itu sendiri Kan pasti Banyak banget Informasi yang Ibu Lera dapatkan Bagaimana sih Caranya Membuat batasan Antara informasi Informasi tersebut Yang berdasarkan fakta Ketika diolah Menjadi sebuah Narasi atau cerita Fiksi itu sendiri Kan pasti kan Kalau penulis ya Apalagi Mumpina Pemula kan Segalanya tuh Pengen dimasukin ya Apapun yang dia ketahui Itu tuh pengen dimasukin Gitu Nampai yang pisiwana Itu tuh gimana sih Gula lah Agar si fiksi ini tuh Juga tetap Terasa fiksi Maksudnya Imaninasi tetap aja Tapi juga Realistis Pertama kan Saya tuh Sorry nih Kalau saya mesti menyebut Ini ya Ini sama yang Saya sering sampaikan Di kelas-kelas Menulis saya Bahwa Ketika riset Udah selesai Ini riset udah nih Beres nih Bertahun-tahun Gitu ya Saya melakukan riset Terus saya Kalau Akan ada satu tahap Saya mengatakan Udah selesai gitu Jangan berlebihan juga Kalau riset gitu Nanti bahannya Membuncah kemana-mana Kita bingung Mau pakai yang mana Jadi There will be one point Saya mengatakan stop Saya mulai Yang pertama saya lakukan Adalah bukan menulis Tapi membuat outline Membuat outline Jadi babak satu Babak dua Babak tiga Terus dari outline itu Kita kemudian sudah membuat Semacam pergerakannya Laut ini disini Dia akan dieksekusi Kemudian saya akan membuat Flashback Kemudian ini Ini Apa segmen satu Segmen duanya Ya itu Saya kemudian membuat Segmennya si Siapa Asmara Jati Jadi saya membuat outline Dan outline itu tuh Memang harus Kuat Setelah outline itu Dibikin Baru kemudian saya menulis Tetapi Saya juga Menyampaikan pada Kawan-kawan yang Ikuti kelas saya itu Jangan terlalu Ngotok juga Baru ngikutin outline gitu Karena kita kadang-kadang Sebagai penulis Kita belok dari outline Outline udah mengatakan Laut akan Diculik disini Misalnya gitu ya Tapi terus Pas waktu kita nulis Kayaknya dia gak cocok Disini Gue mau ganti Dia disini misalnya Kayaknya ini lebih cocok Ikuti aja hatimu Karena kadang-kadang Ketika kita menulis Memang si tokohnya itu Yang akan kelihatan Akan menunjukkan Bahwa lebih cocok A Bukan B Ya udah Artinya outline itu Akan berubah Nah jadi Ketika saya membuat outline itu Si apa namanya Hasil riset itu kan masuk tuh Hasil riset Tapi juga imajinasi Hasil riset dan imajinasi itu kan Kemudian saya sudah bentuk tuh mbak Saya bikin Keluarganya laut Ayahnya namanya ini Ibunya ini Adiknya ini Dan saya bahkan sudah bikin Family tree gitu loh Family tree Tau kan ya film tree ya Susila Ibu bapak Anak Lahirnya dimana Meskipun nanti Belum tentu keluar sih Di novel Tapi saya udah bikin Lahirnya dimana Dia senang baca apa Dia senang makan apa Dia senang musik apa Itu semua saya Tampilkan Supaya ketika Saya menulis Udah solid Tokoh-tokohnya Dan Itu sudah Menurut saya Itu udah Berbentuk fiktif kan Fiksi ya Jadi saya udah bikin Laut lahirnya Tanggal 12 Desember Dan saya kan orangnya Suka rada-rada begitu Sebenarnya gue bikin Ulang tahunnya laut Sama sama gue deh Anak saya tuh Paling suka Aduh bunda Kayak gak ada ulang tahun Yang lain deh 12 Desember Soalnya paling gampang Ngapain pusing-pusing Mikirin 3 Juni Ulang tahunnya laut Ulang tahun saya aja 12 Desember Tapi tahunnya aja beda Nah kemudian Itu kan udah fiktif Karena Nezar kan lahirnya Bukan 12 Desember Itu aja dari sisi aja Udah fiktif Namanya udah fiktif Itu semua Bentuk keluarganya aja Udah beda Dengan keluarganya Nezar Ngerti ya Jadi itu udah Udah imajinasi saya Bahwa kemudian Saya menggunakan Pengalaman Nezar Ketika dia diculiknya Di klender Di rumah susun Dia di Kepung sama empat orang Itu semua Memang Pengalaman dia betul Gitu Itu karena saya Tidak bisa Saya tuh gak tau Saya gak pernah diculikan ya Jadi saya Lo dikelilingin berapa orang Lo diapain dulu Digebuk dulu Apa ditarik dulu Jadi itu saya detail sekali Nanyanya gitu Terus Oh iya gue ditarik dulu Jacob gue Mampai jatuh Pokoknya dia Terus di Apa Dia bilang Itu tuh di Apa Kompor tuh masih nyala Karena dia bikin Apalah Saya lupain Pokoknya di novel ada Dia bikin Indomie Itu apa sih Saya lupa Pokoknya Pokoknya Dia detail sekali Karena Nezar itu seorang wartawan Dia seorang wartawan Dan juga Dia sekarang penulis Dia penyair Jadi dia juga Oh iya mbak Terus semua itu lampunya Kok bisa mati Itu mencurigakan Kenapa semua rusun itu mati Rupanya udah dimatiin tuh Sebelum dia naik ke Kamar kami Jadi dia udah matiin tuh Dia bilang Kayak di film banget ya Nezar Iya mereka udah tau Matiin lampu seluruh rusun gitu Kok heran tuh Jadi Detil-detil itu Memang saya Pakai dari Nezar Tapi tentu Ada Tetap juga ada Tambahan-tambahan Imajinasi saya Apa Ada bunyi ini Ada bunyi burung-burung Di sore Itu kan udah Tambahan saya Termasuk pacar lah Segala macem Saya udah bilang sama Nezar Nezar Masa sih lu bertahun-tahun Kerumpel-kerumpel Sama para mahasiswa Gak ada Pacar Gue gak percaya banget gitu Kalian usianya 2,3,2,4 tuh Bullshit banget Kalau kalian gak per pacaran Terus tentu Dia kan pemalu sekali Dia gak cerita Masa jadi pacar Punya ke Kawan-kawan yang lain Tapi A lot of things Bagaimana mereka bergaul Bagaimana mereka Berinteraksi Topik-topik yang diomongin gitu ya Sampai ada Kuangju kan Ada yang Kuangju Ada Ada People power People power Itu semua Saya dapet dari mereka Saya tanya Eh Lu Diskusinya apa aja Oh iya kita kan terinspirasi dari Gwangju Meskipun Gwangju gagal kan Kemudian people power yang berhasil Jadi saya pikir Oh Terus Lu Gimana Oh kita ketemu mahasiswa Korea Sama mahasiswa Filipina Kita ketemu di Hongkong Karena kan ada persatuan Mahasiswa Apa Demokrasi Segala macem lah Saya lupa lah Namanya gitu Jadi si siapa Si Budiman yang cerita itu Karena dia kan yang Pimpinannya Jadi itu Memang itu Betul-betul Hal-hal yang memang terjadi Cuman ya Saya akan ubahnya itu kan Dengan nama-nama Dengan Ngerti gak Dengan Dan saya bikin Mungkin kadang-kadang Ada sophistication juga Karena saya bikin Ada fotografer Disitu kan ada fotografer ya Dua ya Iya Si Alex dan Alex dan Gusti Gusti Itu benar juga Di mereka juga ada fotografer Ada fotografer gitu ya Jadi Disitu ada siapa aja Gini-gini Dan juga ada pengkhianat Meskipun yang pengkhianat bukan fotografernya ya In real life-nya tuh Ada Pengkhianatnya Katanya pengkhianatnya dua orang gitu Tapi saya Satu orang gitu ya Jadi Banyak hal itu memang fakta Tapi kemudian saya harus Apa ya Saya harus Aduk Supaya itu memang menjadi satu fiksi yang Mulus gitu Kira-kira kayak gitu Oke Nah pada saat Bu Leila menulis itu Mungkin juga Bu Leila Apakah juga Sudah berpikir gitu Konsekuensi ketika karya ini lahir Karena kan Apa yang diangkat ini kan juga Sebenarnya topik Yang sampai detik ini pun Bisa kita bilang cukup sensitif lah Di Indonesia Apalagi untuk diskusi-diskusi Nah pastikan mengundang sorotan dong Dan gejolak Nah bagaimana Membatasi hal-hal yang mungkin Krusial banget Dan akhirnya membumikan nih Sebenarnya sih Karena ini Enaknya karena itu fiksi Pertama memang nama-nama semua kan saya ganti Iya kan Dan juga Seperti saya sampaikan Sebetulnya saya gak persis-persis satu orang Seperti si A Enggak kan saya Menciptakan kembali gitu loh Itu satu Kedua Saya sama sekali gak pernah Menyebut nama-nama Tokoh-tokoh Kalau Anda perhatikan Saya sama sekali gak pernah nyebut Nama tokoh Tokoh besar tuh gak ada Coba perhatiin deh Gak ada saya Itu juga saya gak sebut Kemudian Memang Saya tuh rada santai Karena saya merasa Bukan santai sih Tapi saya merasa Ya gitu Karena apa Ini kan reformasi ya Maksudnya saya kan ngalamin Orde baru Di Orde baru ya Saya kan Kita kan semua gemeter ya Kalau nulis tuh Ya Saya merasa di reformasi Kita Biasa-biasa aja gitu Karena apa Di tempo Kita berkali-kali Kita menulis edisi Suji Tukul Aman-aman aja Kita menulis edisi Khusus September Tentang G30 Biasa Artinya gak Ngerti gak It's okay gitu Jadi saya pikir ya Tempo menulis begitu So many So many times Dan gak pernah Gak ada gejolak Biasa-biasa aja Ada sih Satu dua yang menulis surat Ada yang pernah datang Ke kantor Pernah gitu Ada Tapi gak Maksudnya saya tetap Selalu komparisinya Dengan Orde baru Di Orde baru Kan dulu kita Serem banget Di akhir terus kita Di Bredel Ya kan Ya karena saya Komparisinya dengan Rezim yang serem itu Saya Merasa Kayaknya ini sekarang Oke-oke aja deh Gitu Tapi Ancemannya sekarang Itu bukan pemerintah Saya merasa Waktu itu yang Rame mungkin Justru masyarakat sendiri Masyarakat yang 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 tertentu Jadi waktu kami Mengadakan Launching Dan saya tahu Waktu itu ada beberapa Film yang Diputer di Pusat Kebudayaan Itu juga Didatengin gitu ya Dan bukan oleh Aparat malah Jadi kami Saya dan penerbit KPG Dia juga berhati-hati Oke kita mau Launching dimana Ya kita pilih Tempat launching Yang security nya Kuat Gitu loh Jadi jangan Yang orang Nyeronong aja gitu loh Jadi saya pikir Oke Karena ini ada Pemutaran film Kita puternya di Ivi Di Tamrin Ivi itu Pusat kebudayaan Perancis ya Kenapa kami Melih itu Karena itu Dia nempel Sama kedudukan Perancis kan Jadi kalau orang masuk Itu harus melalui Harus ngasih KTP Terus harus melalui Itu loh Detail Tau kan kalau masuk ke Dubes Harus melalui metal detektor Harus kasih KTP Terus pintunya tuh Ada berlapis-lapis Gak bisa Mau serombongan dateng Itu gak bisa Harus satu-satu Masuknya Gitu loh Coba Masuk ke US Embassy Atau ke Pokoknya masuk Embassy mana tuh Susah Jadi Saya pikir Oh kita di Ivi aja Karena kalau masuk situ Susah Jadi kalau kamu dateng Memenuhi undangan Ini Yaitu Kasih KTP Nanti lewat ini Terus Tasnya mesti melalui Apa tuh Melalui metal detektor Dan sebagainya Jadi saya pikir Oke Nah ketika Itu disamanya Dan penuh Yang undang Dan juga berdasarkan undangan Jadi gak bisa Bukannya terbuka sama semua orang Jadi kita mengundang 300 orang Semua dateng Full Ngedudak Dan itu padahal hujan Deras sekali Desember kan itu kan Musim hujan Tapi deras sekali Dan itu semua Undangan-undangan Para yang Buat saya yang penting Para keluarga ya Keluarga korban Keluarga korban Keluarga survivor Para survivor Itu datang semua Dan juga para pemain Pemain filmnya Itu pada datang Dan yaudah Dan tamu-tamu Dan aman So far aman Dan kami sudah keliling Kemana-mana So far sih sejauh ini Alhamdulillah aman Jadi yaudah Saya merasa kita sudah cukup Hati-hati Baik dalam penulisan Maupun pembuatan film Pembuatan film Gak kawan-kawan saya Hati-hati banget Selama syuting Mereka sangat Dikiru Sangat-sangat Hati-hati Dan Alhamdulillah Gak Gak terjadi apa-apa Jadi gak perlu Sampai cari Persembunyian Ke rumah hutannya Indonesia Kayak biru laut Dan teman-temannya Gak Kan saya bilang Ini bukan order baru Udah beda ya Gak Oke Oh iya Bu Leila Pada saat proses Riset sejarah itu sendiri Melalui berbagai Rasumber dan peristiwa Bagaimana sih Agar riset itu sendiri Menjadi efektif Bu Leila Dan ada gak sih Mungkin tantangan Dan hambatan Pada saat itu Mungkin simpang siur data Atau segala hal Yang mungkin Pengaruhi proses itu sendiri Saya biasanya Ini benar-benar Gaya tempo Jadi sebelum Jadi ini memang Saya ada Ada Metode-metode Yang Campuran Karena saya Wartawan tempo Gitu loh Kalau kami sedang Membuat liputan panjang Gitu Dan saya juga Melakukan ini Riset ini Sama seperti Seolah-olah saya Sedang mengerjakan Untuk kerjaan tempo Jadi pertama Kita udah bikin Outline kasar Kita harus bikin Outline kasar Itu semua Berdasarkan Asumsi-asumsi Dan berdasarkan Riset pustaka aja Berdasarkan riset pustaka Ini kira-kira Begini Nah kemudian Kita udah Tentukan Siapa narasumbernya Jadi ada Nezar Ada ini Ada ini Ada banyak Nah ketika Kita sudah mulai Mau cari 1-2 orang Itu kan mulai berubah Outlinenya Outlinenya berubah Iya kan Berkembang Nah karena Selalu akan ada perubahan Selalu akan ada perkembangan Itu kita harus rajin Mendevelop Istilah Kalau di film itu Dibilangnya development Story development Storynya itu Pasti akan berubah Akan Akan berkembang Kemana-mana Tapi kita harus Tetap disiplin Karena tadi saya cerita Tadinya saya bikin Segment keduanya Dari point of view Begitu pas udah Beberapa bulan Saya ubah jadi Asmara Jati Karena Nah itu Setelah saya Banyak Wawancara Saya memutuskan Wah ini lebih cocok Adiknya Jadi Setiap kali Kalau kita ke lapangan Baik ke lapangan Untuk Karena saya kan pergi Ke solo Saya pergi Ke Ladang jagung Dan saya pergi Ke mana-mana Itu kan untuk Melihat Dan merasakan Supaya masuk Ke dalam Mofol saya Itu Kita harus Bersedia Untuk mengubah Outline itu Kita harus Jangan ngotot Bahwa ini Dari pertama Outline gue Kan kayak gini Enggak Kita pasti akan Ada perubahan Dan dengan sendirinya Nanti hasil risetnya Itu pun juga Akan Disisir-sisir Ini masuk Ini enggak Ini masuk Itu saya udah Agak pengalaman Karena tempo Jadi ini banyak Banyak jasa Tempo Mendidik saya 28 tahun Untuk bisa Menggunakan data Yang penting Dan mana yang Dibuang Buang tuh Bukannya buang Tapi simpen Data memang Banyak sekali Penuh Dan kadang-kadang Kita lagi nulis Waduh Ini Anjani seru juga Kalau gue kembangin Tapi saya harus Tahu diri Enggak Ini cerita tentang Laut dan Asmara Jati Jadi Anjani Kalaupun suatu hari Saya ceritakan Ini gak boleh disini Harus di tempat lain Karena kadang-kadang Kita tergoda Ini kayaknya Anjani Kalau gue kembangin Seru juga Atau Ngeliat Kinan Kinan ini asik banget Dian Sastra juga bilang Mbak itu yang Kinan Seru banget Mbak Mesti bikin cerita sendiri Saya bilang Ya ilah Ini jadi Masing-masing Ada cerita Yang saya bilang Enggak Ini sekarang cerita Tentang laut Dan Asmara Jadi saya harus Disiplin Gitu aja sih Oke Ini sedikit penasaran aku Pengen tahu Dari perspektif Seorang penulis Ketika Kan ibadatnya kan Karakter yang dilahirkan Oleh penulis itu Kan kayak anaknya Sedikit juga ya Nah Ketika Menghadirkan Adegan-adegan Biru laut disiksa Sampai akhirnya dia mati Apakah ada Konflik batin juga nih Dari Bu Leila gitu Kayak Mungkin kan ada beberapa Yang Penulis Yang memiliki Permasalahan Pengen matiin Karakter Tapi Gak tega Misalnya kayak gitu Atau Agar Ada keseimbangan gitu Antara Karakter satu Dengan karakter yang lainnya Di sebuah cerita Kamu gak tega ya Gak sih Karena Saya kalau bagian gitu Saya cukup Cukup Disiplin dan kejam Gitu ya Artinya Saya gak sekejam Itu ya Yang nulis Game of Thrones Banyak banget Mati gitu kan Saya gak seperti itu Tapi begini Dari awal Ketika saya mau menulis Saya udah tau Saya akan memulai Dengan Eksekusi Laut Jadi artinya Saya akan memulai Dengan Laut Yang Mati Tenggelam Dan dia bercerita Kepada kita Itu udah dari awal Jadi dengan sendirinya Karena saya sudah Memulai dengan itu Ya saya gak Gak usah merasa Gak tega Uang dari awal Dia udah mati Kan gitu loh Dia mati Dan dia bercerita Pada kita Saya gak punya masalah Soal itu Dan bahwa Ini siapa aja ya Kan itu kan ada Sebelas yang Gak kembali Nah itu kan saya Ini siapa aja Kinan balik ke penggayaan Saya gak merasa Merasa pedih gitu Aduh Kinan dimasukin sini aja Enggak Saya udah oke Yang paling beresiko itu kan Kinan Ini Ngerti gak Jadi ya udah Itu yang gak kembali Karena itu yang diinginkan oleh cerita Oleh perjalanan Outline nya Begitu Saya tau Banyak reaksi yang Mem yang nangis-nangis Banyak saya tau Tapi Nah ya memang Kenyataannya ya demikian Saya kan from time to time Masih ketemu sama keluarga Sesekali ya Kalau ada acara apa Ketemu sama keluarga A Masih keluarga B Dan saya tau betul Ya Mereka itu ya Gimana ya mas Mereka tau bahwa Kemungkinan kembali itu Udah kecil sekali gitu Tapi kan yang Yang diinginkan oleh keluarga kan Adalah kepastian dimana Kalau memangnya udah meninggal Jenasnya dimana Jadi kalian bisa kuburkan Kan itu aja permintaannya Nah itu Sesuatu yang menurut saya Real Jadi saya juga menulisnya Juga harus real Gak mungkin dong semuanya 22 Balik semua loh Gitu Itu kan Gak mungkin ya Gak real gitu loh Itu aja Oke Nah karena kita sudah Berbincang-bincang ya Dan gak kerasa Ada jam setengah 4 Mungkin Bu Layla Juga boleh memberikan Sebuah closing statement Untuk mungkin Penulis-penulis Atau penggemar Sorry-sorry Ini gak ada pertanyaan Dari para peserta ya Ada tapi tadi Udah sebenernya Udah saya gabung-gabung Oh udah digabung Oke Jadi mereka gak langsung ya Mas saya ya Oke Iya Jadi sudah langsung Dikodinir tadi Oke Jadi apa tadi Permintaan terakhir Sebuah closing statement Dari Bu Layla sendiri Sebagai seorang penulis Untuk Teman-teman anak muda disini Mungkin Closing statement saya tuh Saya kepengen teman-teman Ini kan ada Teras Belajar ya namanya Ya Yang penting Untuk Saya teman-teman Saya ingin Membaca itu Dibuat sebagai Kegiatan yang rutin Yang Yang Lama-kelamaan Akhirnya nanti Menjadi kebutuhan Saya tahu bahwa Tidak semua Tumbuh dengan Kebiasaan membaca Saya Saya kebetulan Beruntung Orang tua saya Senang membaca Sehingga kami Dibiasakan membaca Tapi saya kepengen Teman-teman Tolong Gunakan Membaca itu Mumpung kalian semua Ini ikut Acara seperti ini Gitu ya Membaca itu Bukan cuma sekedar Menghibur Atau Menghiburnya itu penting Memang Tapi Membaca itu juga Salah satunya Dari sekian Banyak Fungsi Itu juga Benar-benar Merawat Emosi kita Merawat Kemanusiaan kita Gitu loh Terlepas Apapun Genrenya Gak penting Gak apa Mau baca ciklet Atau baca komik Atau baca apapun Baca Bahkan yang ada di game Itu semua Tujuannya sama Selain menghibur Dia juga Pasti ada Apa namanya Filsafat-filsafatnya Gitu ya Saya Saya tuh sama sekali Orang kan suka Berbicara jangan baca komik Saya bilang Oh saya dari kecil Justru saya Senang membaca Awalnya dari komik Saya membaca komik-komiknya Era kosasi Memang komik wayang Tapi kemudian Berkembang dong MCU Itu kayak Batman segala macam Udah lah Itu juga makanan saya Waktu kecil Jadi Tolong teman-teman ya Bacaan itu Kalian jadikan sebagai Need Atau kebutuhan Utama gitu Selain Nasi Selain makanan Gitu ya Dan juga Rumah Kita butuh rumah Untuk pelindung Kita butuh baju Itu semua yang Basic gitu Bacaan tolong Dijadikan kebutuhan Basic juga Dan seperti Saya katakan tadi Please jangan Memikirkan Aduh tapi dana Udah lah Sekarang ada Ipusnas Iya kan Oke Kalau memang Antre Buku saya Bukunya Eka Juga itu Orang antre Yang terribuan Buku saya juga Yang lain kan ada Yang penting Kebiasaan itu Dibikin dulu Menjadi tradisi Satu buku Mungkin selesai Seminggu dua minggu Kemudian Terusin lagi Dengan buku gitu Jadi Teman-teman pasti Akan menjadi Orang-orang Bukan hanya sebagai Avid readers ya Tapi Pasti itu Apa ya Nurani kita Akan terasa loh Dengan membaca Menurut saya begitu Itu aja sih Semoga didengerin Didengerin kok Jadi buku itu adalah Mungkin Makanan untuk pikiran Dan hati kali Betul Betul banget Betul banget Itu aja Jangan baca buku Bajakan teman-teman Oh ya Jangan dong Kasian penulis ya Nanti Bukan Bukan penulis aja ya Bukan penulis aja ya Kita dirugikan ya Kita dirugikan banget Kemarin ini saya baru Diceritakan oleh Ikapi Ikapi itu adalah Ikatan Penerbit Indonesia Mereka bercerita Bahwa Ada Pembajak yang baru Ditangkep di Klaten Itu udah Kayak satu Apa ya Satu rangkaian gitu Mereka tuh Sebegitu Untung dan kayanya Dan membajak Sampai itu Masing-masing Dibeliin rumah Jadi anggota-anggotanya Sudah pada beli rumah Dari membajak Jadi kamu bayangkan aja Penulis-penulis ini Banyak yang masih kontrak Masih yang mikir Makan gue Apa ya Minggu depan gitu Ini sementara Pembajak udah sampai Bisa beli rumah Masing-masing gitu Para pembajak Jadi Basically ya Membajak itu kan Sebenarnya Mencuri Ya kan Mencuri Jadi Sedih aja gitu Kalau kita ikut Mendukung Orang-orang yang mencuri Nah kedua Emang lebih enak Membaca yang asli juga sih Menurut saya Lebih jelas Itu dari sisi kenyamanannya Ya Itu aja Apa Pesan saya Kepada teman-teman Jadi membajak itu Bukan hanya mencuri karya Tapi mencuri hak Dan kehidupan Dari seseorang Betul Betul Oke Nah Ini ritual ya Kalau acara-acara virtual Kita foto bareng dulu ya Oke Bareng peserta disini Semuanya Mungkin boleh teman-teman Pada on cam Wajah-wajah cantik Dan gantengnya Dan mungkin dari Teman-teman panitia Boleh bantu untuk Menfoto Dan membantu Melit sesi foto kita Oke Ini Lagi Boleh banyak yang mulai Buka ya Saya minum sebentar Silahkan Bu monggo Oke Sudah Oke Oke Ini akan aku pandu Wah ini ada yang Ini Di HP-nya Bu Buku Buku Bercerita Oke Aku pandu ya Teman-teman Semuanya Sebentar Oke ini ada Berapa slide nih Ada 8 slide Jadi aku gak tau Teman-teman dimana Tahan senyum aja ya Sampai kering Oke Aku bantu itu Jadi maksudnya fotonya 8 kali Iya Oke Oke Mohon maaf ya Punya zoom Sampai diupdate Oke Aku pandu ya Satu Dua Tiga Yang kedua Satu Dua Tiga Selanjutnya Mohon bersabar Semua Satu Dua Tiga Oke Selanjutnya Satu Dua Tiga Oke ini dari Panitia Ternyata sudah ini ya Sudah bantu juga Untuk Selanjut-selanjutnya Oke Oke Kalau gitu Nah Karena sudah Terima kasih banyak Bu Layla Sama-sama Sharingnya Yang sangat inspiratif Semoga Nahir ya Penulis-penulis Berbakat dari sesi ini Harus Harus Saya tunggu nanti Karya-karya teman-teman ya Oke Bo Layla Kalau misalnya Sudah mau Izin untuk Peninggalkan ruangan Dipersilahkan Oke Selamat sore Kawan-kawan Terima kasih ya Udah hadir Semoga tadi berguna Apa Presentasinya Ya Oke Semua Bye-bye Oke Bye-bye Bo Layla Kalau teman-teman Jangan dulu Teman-teman Stay dulu sebentar Karena ada beberapa hal Yang mau Kita ini Terima kasih